Terima kasih telah menonton! 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 Mas Alina ini sampai bilang, iya loh betul loh! Saya juga jadi bingung, oh betul ya mas? Iya ya, tapi benar juga! Aduh bahaya nih! Agak mulai bahaya ya disini ya! Nular ya mas, tapi jangan dong! Kalau udah ada Cak Lontong, kalau Mas Alina ini jawabannya seperti itu juga kita nanti tidak dapat pencerahan yang benar nih! Kalau butuh pencerahan pakai sentolok aja gampang! Sentolok! Terima kasih telah menonton! Tapi nih Cak Mas, kita, Cak Lontong, kita juga akan mengajak penonton untuk tes psikologi! Wah! Nah, ini untuk tes psikologi ini kita boleh mengizinkan untuk Mas Alina duduk dulu! Silahkan Mas Alina! Kita bisa bersama ya, nanti dinilai betul atau salah! Semua tangan! Semua tangan! Mas Alina ini suatu yang luar biasa! Ini baru seseorang yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat! Cak tapi senang banget ya, hati tiba-tiba ya Cak! Wah ini sahabat lama yang sudah lama juga gak bersahabat! Maksudnya gak ketemu! Gak ketemu maksudnya! Gak ketemu! Mari coba tes psikologi apaan! Ini mumpung ada Mas Reni nih! Nah ini mohon Mas Reni diawasi ya Mas ya! Ya! Ini ada orang kaya! Ya! Ada seorang kaya masuk mall! Ya! Ramin mall! Ya! Penampilannya yang mentereng menjadi pusat perhatian banyak orang! Ya! Ya kan! Apalagi ini di depan Dia bodyguard Di kanan dia bodyguard Di kiri dia bodyguard Di belakang dia bodyguard Nah siapa orang itu? Oke! Siapa orang itu ya? Asyifa mungkin menurut Asyifa siapa dia? Ini mentereng Presiden Di depan dia bodyguard Di samping dia bodyguard Menurut Akbar itu adalah presiden Bos besar Atau bos besar Mungkin Pepi? Menurut Pepi siapa? Nama atau gimana nih Pak? Terserah? Terserah! Menurut asumsi anda siapa dia? Ada orang kaya yang Parno kali Mesti pakai pengawal Oh takut Karena punya uang banyak ya? Anak orang kaya mungkin Anak orang kaya Asyifa Asyifa Itu yang suka Ngisi mesin ATM Jadi bawa uang banyak Jadi kiri kanannya bodyguard Jadi mentereng kan? Takut gitu Takut dicuri uangnya Coba kalo menurut mas Renai siapa mas? Aku sepakat beneran Sepakat bener ya? Tadi kepikirannya itu Ayo Pak Ini menunjukkan bahwa sebenernya anda ini arogan semua Ayo! Ayo! Cak! Kecuali Cak pakai kata-kata Kecuali mas Renai siapa? Keles Keles Terus apa? Kan sudah jelas Ya Orang ini siapa? Dari kata-kata saya itu Kalo anda tidak arogan sudah jelas Berarti siapa? Ya dia bodyguard Gimana sih? Loh Kan saya tanya ada orang Masuk mall Mallnya ini rame Dia perampilan mentereng Diperhatikan banyak orang Di depan dia bodyguard Di samping dia bodyguard Di kiri dia bodyguard Di belakang dia bodyguard Ya memang dia bodyguard Oh Mau disatu Dia bodyguard Maksudnya Dia ikut menjadi putus perhatiin Karena dia bodyguard Dengan penampilan mentereng Mas Reni gimana nih? Biasanya ada dua tiga atau dari ini Sampai sekarang udah pulang Mas Reni kalo pengen mungkin mau pulang gak masalah nih Kita gak enak nih Sudah terlanjur mudah sih Coba gini ya Coba gini ya Kita coba satu lagi ya mas ya Boleh ya Satu kesempatan lagi ya Satu lagi? Satu lagi Cak Gak kapok juga Ini soalnya penontonnya kayaknya Masih belum yakin gitu Cak Nah gini aja deh Ini Jakarta kan Iya Ini di suatu jalan raya Ini macet parah Iya Macetnya itu sangat parah Iya Ternyata ada satu orang arogan Yang dipukulin orang Rame-rame Ada satu orang Satu Satu ya Satu Satu orang arogan Satu dulu Cak Ada satu orang arogan dipukulin Orang berame-rame Dikeroyok Kenapa jumlahnya yang mukulin? Iya Banyak Enggak lagi ngantri kan? Enggak Mukul pakai ngantri Dekali ngantri Dekali Dekali Oke Terus Kira-kira apa penyebabnya? Nyopet Motong jalan Nyopet Dia nyopet Nyopet Nah kita tahan dulu ya Menurut Akebat Dia pencopet yang ketahuan digebukin oleh orang-orang Oke Geh menurut dia apa? Orang arogan Motong jalan dia Motong jalan Coba kalau menurut Ashifa Apa? Dipukulin orang rame-rame Ada satu orang arogan dipukulin orang rame-rame Ini jalanan macet Kira-kira penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Mobilnya mogok Mobilnya mogok dibukulin orang rame-rame Kasian ya Kasian ya Kasian ya Kasian ya Pak Pak Kasian ya Bukan orang yang dibukulin yang arogan Yang mukulin yang arogan Yang mukulin yang arogan Saya pengen mendengar jawaban dari mas Renny Kira-kira kenapa nih mas? Ayo mas mau ikutan stres Ayo Kira-kira kenapa ya mas? Iya Itu ya kata kuncinya kenapa ya Iya kenapa? Iya Ayo Ayo Kira-kira penyebabnya apa sih? Jalan raya macet parah Iya Iya kan Ada orang arogan satu dipukulin orang rame-rame Iya Apa penyebabnya? Apa? Ya itu yang saat dipukulin Ya karena orang dipukulin itu tapi penyebabnya macet parah Oh my god Pertanyaannya ini sebenarnya Kenapa orang arogan yang dipukulin Atau kenapa macet parah yang jelas dong? Sekarang saya tanya Kalau ada orang arogan menurut anda arogan Terus dia dipukulin kira-kira anda seneng gak? Oh enggak Seneng kan? Enggak Seneng Oh dipukulin kok seneng Orang Andai ikut mukulin kok saya tau kok Kok misalnya gini masih dipukulin Aduh gimana sih? Bapak tuh nanya akibat dipukulinnya kenapa tuh kan akibat macetnya sih pak Pak Jadi nih kita luruskan lagi Berarti jawabannya Udah udah, udah gak macet lagi kok kesannya udah dateng dan mampir di waktu Indonesia bercanda Mas keren banget justru pembahasan yang kalau dibikin ya bercanda ketawa banyak yang cantik ada yang ganteng nggak ada perkara terlalu serius keren banget berusaha memberi solusi terutama pada diri saya sendiri kok masalah yang kita masalah saya semua terima kasih kedatangannya Mas kita jumpa lagi ini sering-sering nonton ya biar kalau ada saran masukan boleh langsung dikirim ke email kita kalau perlu kita suatu saat kita jadikan tante misalnya untuk memberi motivasi tapi bisa kita mau ingetin abis ini kita akan menantang teman-teman kita yang ada di studio dalam kuis yang seru banget karena kita akan bermain dalam tetes teka teki sulit tapi setelah yang satu ini kita berjuang Indonesia bersendal gini gini ya ida ida jadi gini nama Indonesia sering disingkat ida jadi yang ingkat itu si ida